Wuh, itu udah banyak deh kalau oknung kepolisian ya ada perempuan yang luar biasa yang di mestinya ditahan tapi gak ditahan terus ke luar negeri ya itu dari kepolisian ini TNI AD nih sekarang di Papua gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim guys, masih inget kan Baber Roland nih? Nih gue mau ngajarin kalau kalian udah pesan ini buat menemenin minum kopi enak nih Gue kalau ngonten biasa begini nih Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya Hmm, gitu ya guys, dibelah jadi dua Terus celup di kopi Bismillahirrahmanirrahim Sensasinya, sensasinya itu luar biasa Hmm, hmm Kujunya tetap terasa, kontinnya ada rumah pisangnya Hmm, hmm Hmm, hmm Buruan pesan Baber Roland, nomor WA-nya ada Ya Dijamin halal, enak, berkah insya Allah Hasilnya untuk perjualan, langsung hubungin ya Ya, itu gitu aja gitu Buat nemenin minum kopi Hmm Hmm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Selamat datang lagi di channel Babi Ardo Bersama gue Babi Ardo Youtuber Eceh Yang tetap santuy Tidak bakal sehat Dan jangan lupa kopi Bismillahirrahmanirrahim Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini Dibanding kemarin Banyak umur perjuangan Merdeka Allah Salam sejahtera Bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya Dalam keadaan sehat Walah hafiat Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan Kalian semuanya yang sakit Insya Allah itu menjadi Sakit penghapus dosa Penambah pahala Sakit yang insya Allah Segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Ya Rabbul Alamin Oke guys Konten gue kali ini ya Sebelum masuk ke konten Gue ingat nasihat umi gue Mudah-mudahan umi gue Umur panjang Sehat hafiat Ya Allah Mudah-mudahan umi Umur panjang Lihat hafiat Kata umi gue begini Nah Yang kau rasa sekarang Itu yang kau tanam dulu Perhatikan yang kau tanam sekarang Itu yang kau rasa nanti Kadang-kadang kita itu Kalau berbuat sesuatu Baik itu kebaikan Atau keburukan Kita cuma mikirin saat kita sekarang Itu waktu melakukan Kita gak tahu Kita gak tahu itu ada akibatnya di depan Kalau kita berbuat kebaikan Kalau kita berbuat kebaikan kita pengen dibalas kebaikan sekarang juga Belum tentu sayang Tanaman itu bertumbuh Nanti Menuainya itu nanti Nanem itu gak langsung diterima gitu Hasilnya gak Ada proses Begitu juga keburukan Keburukan itu Lu jangan merasa aman Dengan keburukan yang lu lakuin sekarang Jangan merasa aman Dengan kebohongan yang lu lakuin sekarang Jangan merasa aman Dengan Kemunafikan yang lu lakuin sekarang Jangan merasa aman Dengan kejahatan yang lu lakuin sekarang Sekarang lu mungkin aman Tapi ke depannya Yang lu tanam Apa yang lu tanam Itu yang lu tuai Apa yang kalian tanam itu yang kalian tuai Ya Jadi hati-hati Waktu yang akan membuktikan Sejarah sudah mencatat orang-orang yang berbuat zalim Itu waktu berbuat zalim gak merasa zalim Orang-orang yang waktu berbuat zalim gak merasa zalim Tapi di akhirnya pasti waktu akan membuktikan Akhirnya nama mereka tercatat sebagai nama-nama orang yang zalim Begitu juga sebaliknya Kalau kalian berbuat kebaikan Orang-orang yang berbuat kebaikan itu selalu mengalami intimidasi, diskriminasi, macem-macem Fitnah Pasti Tapi lihat di akhirnya nama mereka tetap harum Tercatat dalam tinta emas sejarah dengan yang harum Sebaliknya kalau yang berbuat keburukan, kevaliman, kemungkaran, kemunafikan Waktu berbuat mereka merasa aman Tapi tetap di akhir waktu mereka akan Apa ya, nama mereka itu Akhirnya jadi kenangan buruk gitu Nah Konten kita kali ini guys Ada berita seperti ini Hmm Petinggi TNI Angkatan Darat Diduga ikut membantu tersangka kabur KPK Singgung Jenderal Duduk Ini dilansir oleh jpnn.com Senin 1 Agustus 2022 JPNN Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Menduga petinggi TNI AD di Papua Terlibat membantu pelarian atau setidaknya mengetahui keberadaan Bupati Mambaramu Tengah Riki Hampagawak Meski tidak menyebutkan identitas anggota TNI AD Itu KPK sudah mencampaikan permohonan kepada Kepala Staff Angkatan Darat Kasat Jenderal Duduk Abdurrahman Saat ini kami telah berkoordinasi dengan Kepala Staff TNI Angkatan Darat Untuk bantuan menghadapkan anggotanya terkait permintaan keterangan oleh tim penyidik KPK Kata PLT judul bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya Fikri menerangkan pihaknya sudah memasukkan nama Riki Hampagawak Dalam pencarian orang DPO sejak 15 Juli 2022 Tim KPK masih terus melakukan pencarian keberadaan DPO tersebut Di antaranya melakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui keberadaan dari tersangka Jelas dia KPK menduga anak buah dudung memiliki pengetahuan mengenai Riki Hampagawak Kami berharap bantuan Kami berharap dukungan dan bantuan dari pihak TNI Adi sebagai bentuk sinergi penegak hukum Guna percepatan penyelesaian perkara ini Sehingga kepastian hukum segera terwujud Di sisi lain KPK juga mengirimkan surat kepada Gubernur Papua Lukas NMB sebagai bentuk informasi dan koordinasi Jadi yang membantu ini Diduga ada oknum dari TNI Adi Anak buah Pak Dudung Pak Dudung ini kan kepala staff TNI Adi Nah kadang-kadang kita bingung sama TNI ini Sebenarnya tugasnya TNI ini apa gitu Nah dibawah kepemimpinan Pak Dudung ini TNI Adi ini tugasnya apa gitu Gimana Papua ini Ya disana kan juga ada UPM Ternyata ada juga tersangka KPK disitu ya KPK berharap Pemprov Papua turut membantu mencari keberadaan Riki Gubernur juga dapat memantau roda pemerintahan di Pemkap Mambramu Tengah Sehingga tetap berjalan normal Jelas dia Selain itu KPK mengimbau politikus Partai Demokrat itu dapat kooperatif dengan menyerahkan diri Nah ini koruptor dari Demokrat nih Ya mudah-mudahan bisa tuh Kemarin kalau dari PDIP ini siapa aja ya Banyak ya Gak bisa disebutin Lupa gue Maming itu PDIP ya Juliari itu PDIP ya Elah partai-partai beginilah Ada kesempatan BAS! KPK juga mengingatkan pihak-pihak yang turut membantu persamuji Yang tersangka kasut korupsi bisa dianjambi dana pasal 21 UU TPKOR Kami juga tegaskan Bahwa penanganan karakter-karakter KPK tetap menjunjung tinggi asal peraduga tak bersalah Sehingga hak-hak tersangka juga tentu kami perhatikan Sesuai koridor ketentuan hukum Jelas dia Ya Jadi itu beritanya guys Ya Jadi ada anggota TNI AD Ya Itu diduga membantu tersangka kabur di Papua nih Kesian ada masalah UPM Rakyat kesian Rakyat sipil disikat-sikat sama UPM Nah ini TNI Angkatan Darat Dibawah Jenderal Kepemimpinan Jenderal Dudung nih Mudah-mudahan ada action Ya ada action Menanam kebaikan Pak Dudung mudah-mudahan ya Menanam kebaikan Sehingga rakyat Indonesia di Papua Papua juga Indonesia Jangan didiamin Ya masa Minta maaf nih Pak Dudung Kami juga kepikiran Masa TNI Angkatan Darat Ngurusin minyak goreng Kan bingung kita Pak TNI Angkatan Darat Ikut target vaksinasi Nah itu tambah bingung kita Pak Bingung aja Pak Gak apa-apa kan Pak Pak Dudung Ya Nah ini Akhirnya ada tuh Ognom Diduga Membantu tersangka kabur Kan itu bukan juga Bukan tugas TNI Angkatan Darat Pak Dudung Mudah-mudahan Pak Dudung bisa tuh ya Merapikan jajarannya Menjadikan TNI Angkatan Darat itu Benar-benar sesuai dengan Tupok si kerjanya Sehingga TNI Angkatan Darat Kembali marwahnya juga Ya Jadi begitu Masa iya sih Petinggi Petinggi loh ini Bukan pasukan loh Petinggi TNI AD Kalau Petinggi sama Petinggi itu kan Biasanya saling kenal ya Mudah-mudahan nih Bisa terbongkar Masa iya bantu tersangka kabur TNI Enggak kan ya Pak ya Enggak ya Mudah-mudahan kasus ini Segera Bisa selesai Dan terbongkar semua Siapa aja Petinggi TNI AD nya ini Ya ini Aparatur Keamanan ini Dua yang dapat sorotan Kalau dari instansi kepolisian Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Wah udah terlalu Gimana kan Kasus Apa ini Tembak-menembak nih Kasus tembak-menembak ini kan Huh Itu dah Banyak deh Kalau oknum kepolisian Ya Ada Perempuan yang luar biasa Yang di Mestinya ditahan Tapi gak ditahan Terus ke luar negeri Ya itu dari kepolisian Ini TNI AD nih sekarang Di Papua Gimana nih Mudah-mudahan deh ya Mudah-mudahan Allah berikan jalan terbaik Untuk bangsa ini Semua aparatnya Insya Allah Dan semua aparat Dan rakyat Dapet hidayah gitu Ya udah gak usah Aneh-aneh deh ya Jalankan tugas Sesuai dengan Tupoksinya Untuk negara Republik Indonesia Supaya negara Republik Indonesia Ini jalannya bagus gitu Rakyatnya gak tersiksa Rakyatnya gak sengsara Rakyatnya adil Makmur Sejahtera Amin Ya Reban Alamenda Gitu aja Konten gue kali ini Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya Gue Babe Haldun Minta maaf Kalau ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masa iya tugas TNAD Begini OPM dimana Belum lagi OPM di Papua Ada begini lagi beritanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini gak usah lama-lama Buat seluruh rakyat Indonesia Alhamdulillah Majelis Menderitaan Rakyat Dengan kekuatan yang ada Sekarang sudah sampai Di sidang PT UN Dan kita masih banyak Yang akan kita gugat lagi Tentang masalah mandaturi vaksin Jujur aja Kami kesulitan Untuk Dana Untuk operasional Ya Dengan segala kerendahan hati Kami mengajak semua rakyat Indonesia Yang mau Sekali lagi yang mau Gak ada paksaan Untuk yang tidak mau Ini ada Memnya Atau playernya Atau apa namanya Lu catet deh Ayo sama-sama kita berjuang Untuk stop mandaturi vaksin Dah gitu aja Gue tunggu Partisipasi kalian semuanya Gue gak mau meminta Pada lembaga tertentu Gue gak mau minta Pada partai tertentu Karena ini perjuangan Untuk rakyat Indonesia Gue gak berafiliasi Dengan kelompok tertentu Gue gak berafiliasi Dengan partai tertentu Karena gue rakyat Indonesia Yang untuk rakyat Indonesia Kapan lagi kita berjuang Dari rakyat Untuk rakyat Demi rakyat Merdeka Allahu Akbar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!